Halo, selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sandonyo Bagaimana saya membantu dan mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Karena percakapan kita akan saya naikkan ke konten Youtube Bagaimana mbak? Iya, makasih Iya Ini mas Halo? Halo, halo, saya mendengarkan dengan seksama Iya Harus nyebutin nama saya ya Jangan Kan saya sudah bilang Maksudnya Dilarang, dilarang menyebutkan identitas siapapun Bahkan nama Samen sendiri Oke? Siap Gimana? Gini mas, dulu kan saya kan pernah ngeplay di Badan Bisa kan di sini Ya Mungkin berapa tahun? Dua tahun yang lalu Siap Terus Sampai nunggu sampai dua tahun Mas Mas saya Sampai nunggu sampai dua tahun KTP palsu gitu Oke Terus Tapi kan Kasus saya yang Maksudnya pakai KTP palsu itu kan udah berlalu Lampur sudah lima tahun Ya terus Ya begitu Terus ada Ada suatu Apa Dia pernah dibantu oleh Ini emangnya di Apa sih yang di Yaumate itu Alasannya juga begitu Dan mereka juga bilang Kenapa mereka menolak Soalnya kan Kamu yang Maksudnya Yang bermasalah Itu kan udah Berlalu lima Sampai enam tahun yang lalu Terus Dalam kurun waktu ini kan Kamu gak Maksudnya gak ada Masalah lagi Tuh Saya gak tahu Ya begitu Terus saya mau Terus ini kan saya udah Berhenti Mau mempelai lagi Juga saya Mas mau nanya-nanya dulu Soalnya kan Ya kasusnya kayak gitu Alasannya gitu Soalnya memasalah dari saya Bukan dari suami saya Gak tahu bagaimana Menurut Mas Sandro itu Apa Masih ada solusi Masih ada kesempatan Saya untuk mempelai Bisa dependent Apa Nunggu anak saya Umur berapa Katanya ada Yang bilang begini Iya memang itu Katanya gak bisa Ntar bisanya lagi Itu nunggu anak kamu Umur Sampai Maksudnya Sekarang udah Mereka punya KTP KTP kan yang belum Ada fotonya gitu Nunggu mereka Umur Berapa 16 tahun Berapa tahun Itu baru bisa gitu Mas Nah sekarang Statusnya sampein apa Berarti Status saya paper Oke Jadi Tapi hubungan Sama suami aman Ya aman Iya Tapi gak ada Masalah apapun Terus anak sampein Satu apa dua Anak saya dua Oh Jadi Kalau sampein mau Berusaha apply lagi Yang Yang maju suami Halo Halo ya Yang maju suami sampein Yang memohon Ke mereka Ke imigrasi Kalau kemarin Waktu apply Yang 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 Nyodorin siapa Yang Garantuin Suami saya Gak Yang nyodorin Yang urus Oh yang Kadang-kadang saya Kadang-kadang bareng Sama suami saya gitu Tapi yang nyodorin Yang masukin Pertama kali Dokumen saya Oke Mas Dicoba lagi Yang nyodorin suami Dan Suami bikin Keterangan Bahwa saya butuh Istri saya ini Untuk Bisa dapat Dependent Karena suatu saat Kami akan Jalan-jalan ABCD Blah-blah-blah Saya mohon Untuk Officer Atau Sir Jadi dia bikin Surat pernyataan Khusus Pernyataan sendiri Untuk memohon Agar sampean Kan sebagai ibunya Kan ada juga Akte lahirnya Anak E sampean Nah Siapa tahu Nanti Sekarang Sudah berbeda Akhirnya Dan juga Melihat Anak sampean Dua Kadang-kadang Juga butuh Jalan-jalan Keluar negeri Dan ABCD Siapa tahu Kan kayak gitu Sampean coba lagi Gak apa-apa Kesempatan kedua Dicoba terus Disampaikan Dan yang maju Semuanya Suaminya Bukan sampean lagi Yang menyodorkan Suaminya Yang memohon Suaminya Yang memohon Yang meminta Suaminya Lah Suami sampean KTP Terus bekerja Iya 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 mas Bekerja Di government Atau Wira usaha Dia kerja Di restoran Oh Jadi ada MPF nya kan Ada bayarnya Juga kan Apanya mas Ada MPF Bayar pajak Iya Bayar Bayar juga Nah Makanya nanti Diusahakan Suaminya Yang maju lagi Kesempatan berikutnya Jadi dia Membuat surat Surat sendiri Khusus Untuk meminta Bahwa kadang-kadang Saya membutuhkan Anak-anak saya Untuk jalan-jalan Keluar negeri Dan ditemani Istri saya Karena saya harus Bekerja mencari uang Kan kayak gitu Kan juga bisa alasan Bisa Karena anak saya Gak mungkin Akan pergi kemana-mana Terus tidak ada yang mengawasi Sedangkan Saya harus bekerja Intinya Membuat alasan itu Yang logis Dan masuk akal Agar bisa diterima Oh begitu Iya Karena Sekali lagi Menurut saya Ya memang Samen pernah punya Catatan rekod Dan bagus Tapi kalau yang Memohon suami Samen kan beda Iya Atau Samen bikin Surat pernyataan Bahwa saya tidak akan Mengulangi lagi Perbuatan itu Dan saya mengakui Bersalah ABCD Dan bla bla Seperti itu Kan bisa jadi Nanti Ketika Samen Sudah Kan kasusnya sudah selesai Terus ada pengampunan Dan siapa tahu Samen mulai dikasih Dependent visa Sekali lagi Sekali lagi Bisa kita coba Dan Saya cuma berpikir Bahwa Hongkong itu Memang positive thinking Menurut saya Asalkan Term and condition Jadi persyaratannya Atau dasar-dasar Permohonannya Itu logis Dan masuk akal Jadi seperti itu Ya kan Suatu ketika kan Nanti Ada kepentingan Anak saya Barangkali Kuliah ke UK Dan itu yang menulisnya Adalah suami Sampean Jadi Sebagai pemohon Adalah Orang yang Bek KTP Hongkong Dan Saya Ibaratnya ada juga Saya akan Mengatur istri saya Supaya tidak melawan hukum Saya akan Menasihati istri saya Dan saya yang Menggaransi Saya bisa menata Istri saya Untuk tidak melakukan Tindak kriminal Dalam bentuk apapun Kan bisa kayak gitu kan Bikin lagi Surat pernyataan Ya kan Karena Dulu dua tahun Pernah masuk Dan digagalin kan Siapa tahu Kalau memang ada rejeki Dan ternyata Sampean juga Berbuat baik Tidak ada masalah Kan ya Siapa tahu Ya Apapun kan Boleh dicoba Lagian kan Tidak merugikan Siapapun Dan kita Kita kan berusaha Seperti itu kan Untuk anak kita Mau gak mau kan Itu kan Anak-anak Lahir di Hongkong Itu generasi-generasi Penerus Hongkong Kalau mereka Konsen Mereka paham Ini ibunya Jadi apapun Juga tergantung Dari ibunya Untuk didik Anak ini Gitu Karena Kesalan Kesalan satu Seret aja kan Catatan itu Gak bisa hilang Gitu loh Iya Makanya Gak apa-apa Dicoba saja Dan Kita Sambil berdoa Mudah-mudahan Ada Ada Jalan Dan suami Sambil juga Mau Yang jelas Pasti keluarga kan Pasti saling Mendukung kan Saya seneng Saya seneng Kalau ada yang cerita Sambil kayak gini kan Artinya Pengalaman baru Dan Ketika kita nanti Mencoba lagi Dan ternyata berhasil Dan sampai berbagi Buat teman-teman kan Berarti masih ada Mas Kemarin itu Begini Saya pernah Nanya ke Ada lagi Yang saya pernah Nanya itu Ke lawyer Mas Katanya Katanya Kemungkinan Bisa Tapi harus Bayar lawyernya 40-50 ribu Tapi Maksudnya Kemungkinan Itu Gak ada Gak ada 10% Mas Jadi aku kan Pikir-pikir lagi Aku udah bayar ke lawyer 40 ribu Sampai 40 ribu Sampai 50 ribu Tapi Kemungkinan Gak ada 10% Berarti Aku Ibaratnya Saya membuang uang Iya Makanya Kan Bagaimanapun Ceritanya Yang bisa Menggaransi Diri Sampai Sendiri Sampai Bisa nulis Juga surat Pernyataan Suami Sampai Juga bisa Meminta Dan Memohon Ke pihak Imigrasi Karena dulu Pernah ada Saya Yang Istrinya OS Kemudian Pepper Sekarang Juga Dapat Permanen Anaknya Cuman 5 Dan Itu Drama Dan Suaminya Malah Suaminya Mohon maaf Sekali lagi Mohon maaf Suaminya itu Kriminal Suka bunuh orang Maksudnya Orang Hongkong Iya Orang Hongkong Preman Apa Apa Ini Record Kriminal Ya Preman Kita bicaranya Kalau orang Indonesia Ya Preman Tapi Alhamdulillah Istrinya Dapat KTP Dapat Permanen 2019 Kemarin Saya Tahu Sendiri Saya Ngerti Orangnya Saya Ngerti Suami Istri Itu Saya Kenal Anak-anaknya Semuanya Jadi Sekali lagi Selalu Akan Ada Kesempatan Apalagi Suami Sampai Kan Pekerja Keras Dan Tidak Melakukan Hal Yang Gak Baik Kalau Dia Memohon Dia Bikin Surat Dia Bikin Baik-baik Sampai Ada Pernyataan Ya kan Siapa Tahu Namanya Juga Usaha Gak Usaha Keluarin Duit Banyak-banyak Kalau Memang Gak Bisa Ya Gak Masalah Apapun Ceritanya Tapi Dicoba Dua Kali Tiga Kali Empat Kali Lima Kali Enam Kali Dicoba Terus Gak Ada Masalah Karena Bagaimanapun Demi Anak Jadi Yang Dijadikan Tolak Ukur Itu Hati Nurani Hongkong Masih Punya Hati Nurani Oke Ada Ada lagi Kira-kira Yang Mau Dibahas Ya Mas Kenapa Ya Ada lagi Yang Mau Dibahas Ya Cuman Jadi Selain Cuma Maksudnya Kan Yang Utama Itu Kita Ngasih Pernyataan Suami Saya Harus Ngasih Surat Pernyataan Begini Terus Saya Harus Menulis Surat Pernyataan Seliri Begitu Ya Dilampirkan Gitu Intinya Permohonan Jadi Jadi Selain Dari Dari Persyaratan Dokumen Memohon Jadi Dia Dateng Kemudian Bikin Surat Terus Memohon Ya Awalnya Memohon Kira-kira Untuk Agar Supaya Istriku Dapat Dependen Biar Bisa Ngajak Anak-anakku Jalan Atau Mungkin Sekolah Di luar Negeri Untuk Balik Ke Hongkong Kan Saya Nggak Mungkin Bisa Karena Saya Kerja Boleh Nggak Surat Saya Diberikan Keringanan Saya Diberikan Bantuan Atau Saya Ditolong Kayak Gitu Kita Memohon Pihak Imigrasi Itu Suami Sampean Jadi Yang Berjuang Suami Sampean Harus Suami Sampean Yang Berjuang Nggak Boleh Sampean Yang Maju Terus Kalau Dia Bilang Ya Sudah Besok Istrimu Suruh Kesini Gini Harus Dilengkapi Ini Begitu Oke Ya Sudah Jalanin Kita Aku Lek 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 Jadi Pertama Itu Suami Saya Datang Kesana Sambil Membawa Surat Permohonan Gitu Aja Dulu Ya Jadi Ngomong Aku Itu Berkeluarga Aku Punya Anak Dua Aku Punya Istri Istri Begini 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 Dari Dulu Kita Apply Nggak Masuk Kita Udah Pernah Nyoba Kira Kira Ada Kesempatan Nggak Buat Istri Saya Saya Harus Melakukan Apa Supaya Kalian Mau Memberikan Istri Saya Untuk Dependen Visa Saya Kepingin Anak-anak Saya Juga Pinter Suatu Ketika Kalau Ada Yang Sekolah Keluar Negeri Atau Sekedar Jalan-jalan Kan Mereka Bisa Jalan-jalan Saya Cukup Bekerja Aja Saya Nggak Bisa Nungguin Kan Kayak Gitu Samen Samen Kan Ngerti Kan Ketik Bahasa Saya Seperti Ini Kan Samen Ngerti Maksudnya Nanti Akan Seperti Apa Kan Samen Bisa Memahami Kan Dan Menceritakan Ke Suami Kan Ini Kan Bagian Dari Usaha Yang Nggak Merlu Mengeluarkan Uang Kalau Justru Kita Sodorin Uang Dan Semuanya Hongkong Itu Kan Nggak Kayak Gitu Pengacara Semuanya Hongkong Itu Kan Nggak Korup Tapi Dia Pakai Hati Bukinya Samen Punyanya Dua Samen Masih Diizinkan Tinggal Walaupun Samen Minta Paper Saya Saya Nggak Ngerti Papernya Samen Setelah Punya Suami Atau Sebelum Punya Suami Samen Sudah Paper Kan Itu Persoalannya Nah Disitu Kan Persoalannya Berarti Kalau Samen Yang Maju Sendiri Yang Nggak Dihargai Karena Samen Sendiri Sudah Memutuskan Untuk Paper Tapi Kalau Suami Samen Yang Maju Nah Itu Bisa Jadi Pertimbangan Pada Prinsipnya Karena Saya Ada Cerita Tiga Kalau Empat Orang Ya Memang Paper Tapi Bisa Dapat Independent Visa Dia Dapat Yang Sudah Terbukti Permanen Satu Saya Sudah Tahu Sendiri Anaknya Lima Ya Itu Tadi Yang Saya Ceritakan Jadi Menengok Dan melihat Kasus Itu Kan Jadi Kalau Hongkong Itu Jangan Diantem Uang Hongkong Nggak 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 Butuh Uang Kita Hongkong Itu butuh Kita Taat Patuh Teratur Mereka Mereka atur Kita bisa Hongkong Itu butuh Begitu Siap Terus Terus Ada lagi Mas Saya Itu Pernah Nanya Sama Itu Ada Juga Mungkin Juga Youtuber Mas Youtuber Di Hongkong Juga Itu Namanya KC Siapa Pernah Sekali Aku Telepon KC Yuni Ya Terus Saya Cerita Sama Gitu Saya Cerita Sama Dengan Yang Saya Cerita Sama Mas Sandro Siap Sertanya Bilang Begini Ya Emang Soalnya Kamu kan Pernah Punya Kriminal Dengan KTP Palsu Jadi Mungkin Itu Kemungkinan Besar Sulit Terus Aku kan Jadi Mau mencoba Lagi Itu Nyalis Saya Kan Sudah Gak Ini Mas Gitu Loh Katanya Dia Bilang KC Yuni Bilang Ya Mungkin Itu Kamu Kesempatannya Masih Ada Tapi Nunggu Anak Kamu Yang Garantor Anak Kamu Bukan Suami Kamu Jadi Kan Dari Situ Saya Gak Punya Nyali Terus Kemarin Ada Teman Saya Apa W Saya Soalnya Teman Saya Pernah Mas Sandro Yang Bantu Dia Mau pulang Ke Indonesia Terus Dia Kan Lagi Ngurus Dokumen Di Kolon B Terus Dia Kan Kemarin W Aku Mbak Kenapa Sampai Enggak Pernah Enggak Pilih Pisa Dipender Aku Udah Pernah Tapi Alasnya Bagi Saya Gak Ada Masalah Tetapi Sekali Lagi Saya Menjadi Manusia Selalu Selalu Berpikir Ada Hal Yang Baik Yang Bisa Akan Kita Terima Tetapi Semuanya Butuh Jalan Dan Proses Dan Sekali Lagi Sekali Lagi Saya Tidak Pernah Menjanjikan Apapun Dalam Pembicaraan Ini Tetapi Tidak Ada Salahnya Kita Mencoba Hal-hal Yang Baru Itu Kalau Saya Prinsipnya Karena Saya Gak Mau Orang Yang Mati Gaya Saya Harus Punya Banyak Gaya Yang Jelas Yang Penting Gaya Saya Tidak Menyakiti Orang Lain Yang Mending Gaya Saya Banyak Membantu Orang Kan Seperti Itu Anaknya Gak Bisa Bahasa Indonesia Ya 99% Bahasa Bisanya Cuma Kayak Saya Ngomong Sama Dia Makan Makan Kadang Telepon Sama Warga Ibu Saya Di Indonesia Assalamualaikum Assalamualaikum Mbah Mbah Diajari Ya Diajari Dikit Kan Dia Campuran Anaknya Orang Indonesia Sama Hongkong Ya Samen Ajari Mumpung Masih Kecil Bahwa Samen Orang Indonesia Saya Samen Dulu Bagaimana Dan Seperti Apa Kan Boleh Ya Itu Kalaupun Samen Mau Ngajari Tapi Saya Tidak Harus Maksa Jadi Seperti Itu Ya Mbak Jadi Apapun Ceritanya Menurut Saya Samen Coba Lagi Satu 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 Dicoba Lagi Nanti Dua Tahun Dicoba Lagi Tiga Tahun Dicoba Lagi Lama Lama Mereka Melihat Kesungguhan Ya Kan Kita Tidak Ngerti Apakah Dua Kali Mencoba Berhasil Atau Harus Tiga Kali Berhasil Atau Empat Kali Berhasil Yang Jelas Ketika Samen Mencoba Sekali Lagi Tidak Membutuhkan Biaya Yang Besar Ya Cuman Effort Suami Saja Jadi Mengandalkan Hati Dan Perasaan Jadi Kita Ngambil Bawah Merendah Karena Di dunia Ini Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Tidak Mungkin Itu Karena Pikiran Kita Tidak Tidak Berpikir Mungkin Kalau Otak Kita Berpikir Mungkin Kan Bisa Jadi Oke Siap Saya Tunggu Kabar Yang Penting Yang Penting Sebaiknya Data Sampaian KK KTP Akte KK KTP Akte Sama Surat Cerai Semuanya Komplet Semuanya Jelas Tidak Ada Masalah Dari Indonesia Kalau Nanti Sarat Itu Semuanya Lengkap Komplet Dan Ada Dan Tidak Ada Perbedaan Kemungkinan Mereka Akan Mempertimbangkan Harapan Kita Kan Begitu Oke Iya Lengkap Mas Saya Belum Menikah Masih Single Maksudnya Sulat-sulat Dari Indonesia Masih Lengkap Disini Akte Akte Kaka Juga Masih Oke Dicoba Lagi Siapa Tau Nanti Apply Yang kedua Kali Ada Rezeki Buat Sampaian Buat Anak Kan Saya Ikut Senang Apalagi Kalau Ditraptir Kopi Malah Seneng Lagi Saya Oke Iya Makasih Mas Sandro Sehat Selalu Makasih Selamat 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 Oke Teman-teman Manusia Memang Punya Catatan Buruk Ya Kan Manusia Memang Punya Hal Buruk Tapi Tidak Selamanya Hidup Kita Itu Juga Harus Buruk Tapi Kita Selalu Yakin Dan Optimis Bahwa Perjuangan Itu Mungkin Harus Dilakukan Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Empat Kali Lima Kali Yang Penting Jangan Pernah Menyerah Karena Menyerah Adalah Kegagalan Yang Hakiki Keep Stay Tune My Youtube Channel And See you Next Video Bye Bye